Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabinasta'in wa ala muridul nyawatin Wasolat wa salamu ala syurafil amyya'i wal mursalin Ala sajidina wa maulana muhammadin Amma ba'du Ada kesempatan kali ini Saya teringat dengan sebuah makolah Yang mengatakan Kulu ma'asyatin ansyahwah Ansyahwatin fa'innahu yurja hufronuha Wa kulu ma'asyatin an'kibrin Fa'innahu la'yurja hufronuha Yang artinya setiap maksiat yang ditimbulkan dari syahwat atau hawa nafsu Itu masih bisa diharapkan untuk diampuni oleh Allah Sedangkan setiap kemaksiatan yang ditimbulkan oleh kesombongan Itu jangan berharap jika akan mendapatkan ampunan dari Allah Misalnya Nabi Adam alaihi salam Ketika itu dikeluarkan dari syurga Karena kesalahan syahwatnya Artinya karena kesalahan hawa nafsunya Sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa mengambil buah kulti untuk dimakan dan dilempar ke bumi Setelah melakukan kesalahan Terus itu bisa dimaafkan oleh Allah Bisa mengharapkan maafnya dari Allah Tapi beda halnya dengan Iblis Ketika Iblis disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam Karena dengan kesombongannya Sehingga Iblis sampai akhir zaman besok Juga tidak akan dimaafkan Karena dengan rasa sombongnya itu Jadi sebisa mungkin kalau kita melakukan perbuatan maksiat Ya akui saja bahwa itu dari dorongan hawa nafsu kita Sehingga kita masih bisa mengharapkan ampunan dari Allah Jika kita melakukan maksiat karena kesombongan Itu jangan sampai mengharapkan ampunan dari Allah Sebab sombong itu pakai hanya Allah Hanya Allah yang boleh sombong Selain Allah tidak boleh ada rasa sombong Ada rasa takampur itu tidak boleh Dan saya juga teringat suatu ketika Maulana Rumi itu dengan gurunya Samsut Tabris Itu malam-malam berkumpul Jagongan lah bahasa kita Jagongan di situ ngobrol Terus Samsut Tabris mengatakan sama Maulana Rumi Ah malam-malam ini enaknya ngobrol sambil minum arak ya Terus akhirnya Loh bagaimana guru kok kita malah minum arak Ya sudah lah kalau kamu pengen jadi murid saya Beli arak sana Akhirnya mau tidak mau Seorang Maulana Rumi ini pergi Pergi beli arak dan dengan rasa takut Mengkok nanti kalau saya pergi ke warung Terus ada orang yang mengenal saya Sedangkan saya ini sudah terkenal seorang ulama Terus saya bagaimana Terus akhirnya pakai-pakaian yang besar Dan Maulana Rumi pun pergi ke warung arak Dan disembunyikan di balik bajunya Ternyata ada orang yang tahu bahwa itu adalah Maulana Rumi Dan Maulana Rumi pulang sampai di dekat masjid Orang yang mengintai tadi mengikutinya Terus dia berkata Eh ini loh ulama'mu Ini loh iya'imu Katanya orang soleh kok malah beli arak katanya Setelah itu Terus orang-orang mana mungkin Coba kalau tidak percaya dibuka bajunya Setelah itu dibuka sama masyarakat Ternyata benar disitu ada minuman Ada arak Terus Maulana Rumi itu dipukuli sama orang banyak Dan gurunya tadi Samsun Tabriz datang Datang menghampirinnya terus dikatakan Eh kenapa ini kok pada mukuli rumi katanya Terus ada orang yang mengatakan Ini habis beli arak Katanya ulama' kok malah beli arak Samsun Tabriz tadi berkata Oh itu bukan arak Coba kalau tidak percaya dibuka saja Itu hanya air putih Setelah itu Benar itu dibuka dan dicek Ternyata menjadi air putih biasa Setelah itu Maulana Rumi dan Samsun Tabriz Pergi Pergi dan mengatakan bahwa Eh Rumi Kamu itu masih ada rasa takut di hatimu Belum percaya dengan Allah Ajoanur sesombong lah Neng hati nih Karena Masih takut dengan direndahkan orang lain Masih takut dengan Nanti cacian orang lain Dan itu yang bisa kita ambil hikmahnya Dari perjalanan seorang guru Samsun Tabriz Dengan Maulana Rumi Nah mungkin itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati